Hai 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 everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih teman-teman semuanya Sehat-sehat ya Nah teman-teman kali ini aku pengen Ke minimarket, terus aku pengen Hunting nih, cari pengharum Untuk kamar mandi aku Jadi yang kemarin udah aku bikin itu Udah habis nih kebetulan Nah aku iseng-iseng aja sih, pengen nyari Gitu ada gak ya yang khusus untuk di kamar mandi Karena kan kalo misalnya kita tau Banyaknya tuh perfume-perfume yang Emang untuk ruangan, untuk mobil Nah sekarang kita hunting ke minimarket yuk Gak usah jauh-jauh, ke minimarket aja Kita cari pengharum untuk di kamar mandi Come on Oke teman-teman Ini aku udah di minimarket Jadi aku langsung aja ke tempat Yang jual perfume gitu Nah ini Tuh macem-macem banget ya Ada mobil, ruangan, kamar mandi Tuh macem-macem nih Untungnya sebenernya sini Ini yang kayak dari kertas gitu Oke ini udah aku dapet Yang untuk kamar mandi Dari Stella Oke kita cari lagi ya Hmm Mana nih Oh ini dia nyelip Tuh ini dia dari Byfresh Yang Joy Oke aku ambil dua Karena emang gak ada lagi Khusus di kamar mandi Tuh Hanya Stella dan Byfresh Oke ini aku cari-cari lagi Nah aku mau kasih tau ke kamu Jadi ada kamper atau kapur barus Nah kapur barus ini juga kebanyakan orang Pakai untuk di kamar mandi Jadi kamu juga bisa aja sih Nyimpen Apa namanya Si kapur barus ini tuh di toilet kamu By the way Untuk kapur barus ini Banyak banget bentuknya ya guys Nah ini aku ambil Adalah yang kecil-kecil Ini bisa kamu simpen di lemari Kalau kamu suka sama baunya Dan ini juga Ini bentuknya beda Cuma sama-sama aja sih Ini bisa digantung gitu Nah ini juga sama yang bulatan kayak gini Oke nih Kalau kayak gitu Kita langsung aja yuk Review poangnya Aku beli Oke nih teman-teman Sekarang kita udah di rumah lagi Dan aku udah bawa barang-barangnya Tadi udah kita beli nih Di minimarkat Nah jadi seperti yang kita lihat Kalau misalnya di minimarkat itu Untuk khusus di kamar mandi itu Sebenernya gak terlalu banyak ya Nah yang aku beli juga Tadi gak semuanya Aku beli Aku cuma beli Dua pieces aja Yang emang diperkhususkan Untuk kamar mandi Nah sekarang kita langsung aja yuk Liat Gimana sih wanginya Dari pengarung kamar mandi Udah tadi kita beli Oke nih Jadi aku tadi belinya Dua aja Yang ini yang Stella Sama yang By Fresh Nah yang ini Jadi memang hanya ada dua ini nih guys Yang ada bacaan Apa namanya Untuk di kamar mandi itu Disini tuh ada bacaan yang gitu Khusus di kamar mandi Nah sebelum kita nge-review ini nih Kemarin kan aku udah bikin Pengharum khusus di kamar mandi yang ini Kalo bisa coba dulu nih Di rumah Jadi kalo bisa nanti kamu beli Pengharum untuk di kamar mandi Kalo bisa bedain Mana sih yang lebih nampol Di kamar mandi kamu Nah guys Jadi sebenernya pengharum kamar mandi ini tuh Macem-macem sih Apa namanya modelannya gitu ya Kalo yang ini kan kayak pocket gitu ya Option Tuh Jadi yang ini option Ini pocket macam ya Nah sebenernya tuh ada macam-macem Ada diffuser Ada kapur barus Atau kamper Terus Sebenernya gak jauh beda Sama untuk di ruangan Cuman mungkin Wanginya itu harus lebih Tajam kok Untuk di kamar mandi Karena kan di kamar mandi Wanginya lebih khas gitu ya Nah oke deh Sekarang kita mulai aja nih ya Buka yang Ini Aku buka yang Ijo dulu Ini aku baru Nih jadi ini pas Dibuka dari sininya itu Bener-bener langsung kayak Peng gitu Wangi banget guys Beneran gak bohong Hmm Dan ini wangi kayak Ada jasminnya gitu Terus kayak ada wangi buahnya gitu Dan kayak Ada Wangi citrusnya Kayak ada wangi floralnya Tapi aku kayak Gak familiar sih Untuk sama wangi bunganya Tapi yang jelas ini Selain jasmin maksudnya ya Yang jelas ini Buka lavender sih Hmm Tapi yang pasti Ada jasmin Terus ada citrusnya Antara lemon Jeruk nipis Atau orange Kayaknya bukan orange Di antara lemon Sama jeruk nipis Dan ini lumayan sih Nyenget banget Kalau misalnya kamu Pasang di kamar mandi kamu Oh ini Kedua Ada Yang Stella ini Yang warna ungu Ini Purple dream Namanya Untuk Bathroom ya Tuh disini ada bacaan Untuk bathroom Terus disini Ada keterangannya Lawan bau tidak sedap Di kamar mandi Kalau yang hijau Bayfresh ini Ya ini Cuma bacaannya Menghilangkan bau Tuh ini katanya sih Ada Less up to 30 days Jadi untuk Satu bulan Oke kita langsung Buka aja ya Yang Stella Oke Hmm Ini juga enak Hmm Oke Bentukannya sama ya Kayak ada kertas Di situ Kalau ini tuh Wanginya ada Menis-menisnya gitu Kalau misalnya Yang warna hijau Tadi tuh Lebih fresh gitu Kalau ini Kayaknya lebih banyak Wangi Bunganya gitu Wangi flower banget sih Ini floral gitu ya Nah teman-teman Jadi kita udah buka Kan nih Kedua Pengharum kamar mandi ini Jadi so far Kemasannya tuh mirip-mirip Tuh Mirip-mirip Cuman kalau ini kotak Kalau ini agak panjang Ke bawah gitu Dan untuk dari bahan kertasnya Menurut aku Sama-sama aja Tuh Dan isinya ini juga Kayaknya tuh sama ya Kayak cair Tapi ada gelnya sedikit gitu Dan untuk wanginya Sejujurnya Aku lebih suka yang ini Karena ini tuh Kayak lebih fresh Lebih seger Dan juga Enggak bikin fusing Dan juga Enggak enek Tapi kalau misalnya Yang ini tuh Kayak bunga banget Dan ada satu bau Yang menurut aku tuh Aku gak familiar sama sekali Jadi ini tuh Ada kayak Wangi-wangi yang Hmm gitu Gimana idlannya Jadi pokoknya ada Wangi-wangi yang Bikin kita tuh Langsung kayak Gitu Tapi wangi Tapi ada Kayak Wangian yang Enggak familiar aja sih Dan keduanya Ini oke Harganya juga affordable Sekitar 9.900 Dan 11.000 Kalau gak salah Cuman aku lupa Nanti aku cantumin disini Nah temen-temen Itu tadi nih Yang udah kita beli Ini di minimarket Ada Bayfresh Dan juga Stella Kamu bisa Beli juga Dan cobain Sendiri Wanginya kayak gimana Tapi Kalau aku sendiri Aku lebih suka Wangi Yang Kayak aku beli tadi Yang ini ya Aku udah bilang Yang Bayfresh Yang Joy Tapi kalau misalnya kan Dibandingin sama Yang udah aku bikin kemarin nih Jadi buat kalian yang belum nonton Wajib banget tonton ya Di video aku yang sebelumnya Bikin pengharum kamar mandi Aku lebih sana Wangi-wanginya tuh Jadi Wanginya tuh Lebih lembut Lebih soft Dan juga Enak aja gitu Pas masuk kamar mandi tuh Jadi wangi banget Nah teman-teman Selain kedua ini Jadi wangi kamar mandi tuh Ada kampur baru Terus ada juga Yang disemprot gitu Kayak room spray Itu tuh Menurut aku wangi banget juga Cuman Biasanya gak tahan lama Dan juga Kalau misalkan kalian Pengen lebih Estetik lagi Kalian bisa pake Red Befuser Selain itu Kalau misalnya kamu tau nih Wangi mobil Iya Wangi mobil yang kayak gini Aku punya Nah ini tuh bisa juga Aku mau pake Untuk di kamar mandi Karena Kalau misalnya kan kamar mandi Gak besar ya ukurannya Ini untuk kamu yang punya Kamar mandi yang kecil Bisa di kamar mandi Untuk di kamar gitu Kan misalnya gak terlalu besar Nah pake Pengharung mobil yang kayak gini Itu ini bisa banget loh guys Dan Apa ya Wanginya tuh Bisa menyebar juga gitu Enggak Enggak yang hanya Selewat-selewat ruang Tapi yang itu Bisa menyebar ke kamar mandi kamu Jadi kamu tinggal gantungin aja nih Di kamar mandi kamu Kayak gini Dan itu bisa wangi banget Kamar mandi kamu Beneran deh Serius Nah rose spray Aku punya nih Yang kayak begini Tuh ini Jadi aku beli di Shopee Jadi ini wanginya Enak banget Dan kalau misalnya Kamu semprotin tuh Kayak Semwangi banget Tapi kalau misalnya Menurut aku ini Lebih cocoknya di kamar Jadi Kalau untuk di kamar mandi Gak akan tahan lama gitu Tapi kalau misalnya kalian Baru mau masuk Seset-seset Biar gak bau gitu kan Itu Ini bisa sih Jadi Choice kamu nanti Yang terakhir nih Yang aku paling suka Ada Red diffuser Nah red diffuser ini Ini juga bisa dipakai Untuk di kamar mandi Kalau misalnya kamar mandi Kamu pengen lebih Terlihat estetik Jadi diffuser ini Fungsinya itu Mengharumkan ruangan Tapi Kalau misalkan Diffuser ini Kalian harus rajin Gak bolak mandikin Si stick rednya ini Biar tetap Wanginya Keciu Nah teman-teman Itu tadi Beberapa jenis pengharum Untuk kamar mandi kamu Semoga bermanfaat Dan juga Semoga Kamu suka sama videonya Jadi jangan lupa Di like Di share Dan juga Di subscribe ya Videonya Nyalain juga Tombol loncengnya Supaya kamu tau Kapan aku upload video Oke Tengah teman-tengan See you on the next video Wassalamualaikum H abajo Tengah teman-tengah Bye Terima kasih.